Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Sahabat sembahku dimanapun berada Sudah lama saya tidak Membuat video Yang seperti ini Oke teman-teman Saya ucapkan terima kasih Atas semua Partisipasinya Alhamdulillah Setelah sekian lama Channel saya dapat Monetisasi Terima kasih teman-teman semua Kita saling support Oke teman-teman Untuk konten kita kali ini Kita akan membahas Masalah Persembahkuan Teman-teman Untuk Teman-teman yang baru Pemula mungkin video ini Bermanfaat tapi kalau Untuk teman-teman yang Sudah senior Ya kita sharing-sharing saja Apa yang saya sampaikan ini Teman-teman berdasarkan pengalaman Oke teman-teman Sejatinya kita Toko atau warung Sembago ini Yang saya tahu Ada lima atau enam Permasalahan lah Teman-teman Yang sering kita Untuk permasalahan yang pertama Teman-teman Itu kita bahas Mengenai hutang Teman-teman Nah banyak Kemarin Di video-video saya Sebelumnya Teman-teman Banyak yang Bertanya Mengenai Masalah hutang Gini teman-teman Menurut Pengalaman saya Teman-teman Kalau kita Membahas masalah hutang Teman-teman Kalau dulu Berdasarkan pengalaman Saya Juga Sering Menghutangkan Tapi Setelah berjalannya Waktu Teman-teman Kita pilih-pilih Teman-teman Sekarang Kita pilih-pilih Mana yang Istilahnya Dapat kita percaya Dan kita amanahi Mengenai hutang itu Maksudnya Orangnya kita pilih-pilih Satu Keduanya Teman-teman Hutangnya itu Dibatasi Teman-teman Dalam arti Begini Kalau dia Mau minta rokok Mau minta gula Mau minta apa Gitu Nah itu Dibatasi Teman-teman Kalau Umpama 30.000 Atau 20.000 Gitu Nah Dan Teman-teman Kalau Umpama Ada Orang yang Bilang Mau hutang Nah Yang keduanya Dibatasi Pertama kita pilih-pilih Keduanya kita Batasi Ketiganya Teman-teman Teman-teman Harus Berani Bilang Seperti ini Oke Kita kasih Bon Gitu Tapi Jangan lama-lama Ya Gitu Nah Dalam arti Satu minggu Paling lama lah Dua minggu Nah Bilang Jangan sampai macet Kita ini Modalnya Muter juga Gitu kan Nah Yang keempat Teman-teman Teman-teman Juga kasih tau Kalau mau Bond Oke Saya kasih Bilang Gitu Nah Tapi Belanjanya Kesini Kalaupun Bond yang kemarin Belum bisa bayar Nah Gak apa-apa Belanja kesini Cash Gitu Jadi dalam arti Gini teman-teman Dia Gak nambah hutang lagi Ya Nah Tapi dia belanja Cash Sampai cari rokok Sampai cari minyak Cari apa Itu kesini Teman-teman Nah Bilangin sama dia Kayak gitu Terus yang kelimanya Teman-teman Bilangin juga Sama dia Teman-teman Oke Gak apa-apa Kamu ke Warung lain Gitu Yang penting Kamu kesini dulu Kalau tempat saya Barangnya gak ada Gitu Pas tempat saya habis Kamu belum bayar hutang Gak masalah Kamu belanja Ke tempat Yang lain Selagi Tempat saya Barangnya gak ada Gitu Nah Itu teman-teman Membahas masalah Hutang Di Toko Sembako Nah Dan Saran dari saya Teman-teman Jangan ngutangi Untuk yang pemula Jangan Harus tega Teman-teman Daripada teman-teman Modalnya macet Teman-teman Jangan ngutangi Bilang aja Ke Orangnya Kita gak menerima Pon Karena modal kita Masih sedikit Gitu kan Nah Teman-teman Harus tega Karena gini teman-teman Ya kadang-kadang Gak semua Tapi Kadang-kadang Orang Pond ke kita Tapi belanja Gas ke tempat yang lain Terus lama Karena hutang-hutang ini Berkaitan juga Dengan stok barang kita Kita Kalau Kebanyakan Dipon orang Apalagi Pondnya macet Kayak gitu Itu kita Jelas Gak bisa pulaan lagi Teman-teman Kecuali modal kita Double Nah Teman-teman Harus tega Daripada usaha kita Yang rungkat Mending Kita gak usah Ngutangi Gitu Teman-teman Ya Banyak di kolom komentar Kemarin yang Tanya masalah hutang Yang saya jelaskan Seperti itu Kalau bisa Jangan Gitu Bukan karena kita Gak Mau ngutangi Atau gimana Karena Karena takutnya itu Menjauhkan Selaturahmi Teman-teman Tapi kalau Teman-teman Istilahnya Mau ngutangi Ya itu tadi Yang lima kriteria Yang saya bilang Di awal tadi Teman-teman Nah Yang keduanya Teman-teman Kita bahas Masalah Kompetitor Teman-teman Kompetitor Atau persaingan Teman-teman Nah Jangan teman-teman Merasa Oh saya warung lama Ada warung baru Gitu Teman-teman Takut tersaingi Atau omset menurun Atau bagaimana Jangan teman-teman Karena Di Tempat kita ini Di Indonesia ini Gak ada Yang melarang Orang buka warung baru Di sebelah kita pun Gak masalah teman-teman Ya Karena rejeki sudah ada yang ngatur Teman-teman Yang penting Konsisten Disiplin Masalah keuangan Kunci sebenarnya Kunci sukses di toko Sembako Atau warung Sembako Ini adalah Disiplin Masalah keuangan Gitu teman-teman Di video-video VT saya Sudah banyak Saya bahas Itu teman-teman Nah Masalah persaingan Teman-teman Jangan takut Masalah persaingan Ya kadang-kadang Seperti ini teman-teman Kita buka Sudah 2, 3 Atau 4 tahun Eh Ternyata Gak jauh dari kita Ada lagi yang buka Ada lagi yang buka Gak masalah teman-teman Gak apa-apa Jangan kita merasa Persaingan Atau apa itu Gak omset kita menurun Gak Yang penting teman-teman Teman-teman Tingkatkan saja Pelayanan Nah Kayak Yang ada di tempat saya Teman-teman Saya ya sebenarnya Sudah lama Buka BRI Link Waktu saya buka warung ini Waktu warung ini masih Nilanya kecil Saya juga sudah buka BRI Link Bareng Nah sekarang di tempat Saya sudah banyak sekali BRI-BRI Link Cuman saya gak pernah Merasa tersaingi Yang penting Kita Jaga Intinya berkomunikasi Dengan baik Berkomunikasi yang baik Dengan pelanggan Gitu Teman-teman Kayak gini teman-teman Seumpamanya Ini salah satu ya Seumpamanya Ada orang gitu Belanja ke kita Dengan anaknya Nah Itu Di anaknya itu Ditegur Adik Sudah sekolah Apa belum Anaknya Itu orang tuanya Merasa Sangat bangga Teman-teman Kalau kita ajak Komunikasi Seperti itu Nah Terus Kunci utamanya Teman-teman Kunci utamanya Itu tadi Disiplin Keuangan Toko Sembako itu Sama konsisten Teman-teman Nah Teman-teman Terus aja buka Walaupun ada Kompetitor Ada persaingan Apa gitu Terus buka Tingkatkan pelayanan Nah Masalah Kompetitor Persaingan itu Teman-teman Itu Sebenarnya Ada kunci rahasianya Semua itu Dapat terkalahkan Dengan Satu hal Teman-teman Eh dua hal Satu Harga Kedua pelayanan Nah Kadang-kadang Teman-teman ya Orang yang Agak jauh dari kita Di sebelahnya juga Ada warung Teman-teman Kadang-kadang belanja Juga ke kita Teman-teman Karena di harga Teman-teman Nah Itu Bagaimana Kita mensiasati Bahwasannya Harga kita Terkesan murah Tapi Konsep kita Dapat Gitu Itu sudah saya jelasin Di video saya Sebelumnya Nah Yang ketiga Teman-teman Permasalahan Di toko-toko Sembako Atau warung Sembako Yaitu Masalah Barang Expire Teman-teman Barang Expire Nah Di kolom komentar Video-video saya Sebelum banyak Juga yang bertanya Katanya Bang Dapat barang Dari mana Apakah dari Toko Kloseer Agen Atau dari Sales Distributor Kalau saya Teman-teman Dari dua Untuk sejauh ini Dapat dari Sales Distributor Juga ada Saya belanja Ke agen Tapi kebanyakan Belanja ke agen Teman-teman Nah Teman-teman juga Harus pilih Teman-teman Belanja ke agen Itu Teman-teman Itu Tanya dulu Teman-teman Kira-kira Bisa gak Kalau ada Barang Expire Kita kembalikan Atau tuker Di agen tersebut Cuman Teman-teman Di video Saya yang awal Kemarin Juga sudah Saya sampaikan Teman-teman Kita itu Belanja ke agen Juga Kita jangan Banyak Pindah-pindah Teman Nah Peganglah Satu dua Aja Yang jadi Langganan Kita belanja Jadi orang itu Juga respect Ke kita Teman-teman Kalau kita Jadi Langgan tetap Dia gitu Nah Mudah-mudahan Boleh Dikuker Mudah-mudahan Boleh Dikuker Kalau kita Belanja ke agen Itu Teman-teman Mana barang Yang inspire Kita Tuker ke agen Tapi kalau Di sales distributor Sorry Teman-teman Ada yang belanja Kalau ke sales distributor Teman-teman Hampir semua Sales distributor Itu Kalau kita Ambil barang Ke mereka Ketika Expire Itu Bisa Dikembalikan Atau Diretor Teman-teman Nah Cuman Banyak juga Kemarin Yang bertanya Apakah Perbedaan Kita belanja Dengan sales distributor Sama Di Rosya Kalau menurut Pengalaman saya Pribadi Teman-teman Bedanya Di distributor Itu kita Bisa dapat harga murah Teman-teman Tapi Tergantung Pengambilan Karena Di distributor Itu Setahul Memainkan Diskon Promo Atau Apalah Namanya Nah Seumpama Kita Ngambil Sekian Ratus Karton Gitu Nah Kita dapat Potongan Harga Dapat Apa Namanya Ya Potongan Harga Potongan Diskon Nah Gitu Nah Tapi Kalau Di Grossir Di Agen Itu Harganya Relatif Standar Nah Ya Bisa Dikatakan Relatif Standar Itu Murah Dan Bisa Kita Tetap Bisa Jual Lagi Gitu Nah Tanpa Ada Pengambilan Banyak Seperti Yang Di Distributor Nah Itu Bedanya Teman Teman Terus Di Agen Itu Kita Ngambil Sendiri Kecuali Kalau Kita Sudah Banyak Baru Dihunter Nah Tapi Kalau Di Sales Distributor Itu Dihunter Sampai Depan Toko Kita Dan Biasanya Kalau Masalah Pembayaran Tempo Atau Enggak Itu Sebenarnya Tergantung Masing-masing Teman-teman Nah Kalau Di Agen Eh Di Toko Agen Itu Kalau Kita Sudah Langganan Tetap Sudah Istilahnya Sudah 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 Bisa 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 Juga Tapi Butuh Waktu Tahapan Mereka Menilai Kinerja Toko Kita Juga Itu Yang Yang Sejauh Ini Berdasarkan Pengalaman Pribadi Saya Yang Saya Ketahui Kalau Teman-teman Ada Apa Namanya Tambahan Silahkan Ditambahkan Ke Kolom Komentar Teman-teman Yang Ke Empat Teman-teman Permasalahan Di warung Sembako Ini Masalah Mengenai Kita Harus Membedakan Mana Yang Sales Freelance Mana Sales Distributor Mohon Maaf Ini Buat Para Sales Kadang-kadang Banyak Masalah Penipuan Sudah Banyak Yang Terjadi Di Daerah Saya Banyak Juga Yang Ini Apa Yang Kena Tipu Oke Teman-teman Lanjut Yang Kita Bahas Tadi Sampai Di Masalah Sales Ada Sales Freelance Yang Memang Bawa Barang Motoris Ada Ada Sales Distributor Sales Resmi Kalau Sales Resmi Biasanya Buat Bedain Biasanya Dia Tidak Bawa Barang Kecuali Ada Juga Yang Freelance Langsung Bawa Barang Dan Pembayarannya Itu Setelah Barangnya Sampai Baru Kita Bayar Dan Itu Biasanya Mereka To Take Order Dulu Order Dulu 2-3 hari Atau Dianter Itu Sales Distributor Nah Ini Yang Paling Hati-hati Teman-teman Tidak Semua Sales Saya Disclaimer Dulu Sekarang Banyak Pn Sebenarnya Sudah Lama Disini Terjadi Cuma Jarang Kita Bahas Nah Ini Baru Mau Saya Bahas Karena Ada Yang Terkenal Lagi Kemarin Itu Sales Dia Bahan Ngakunya Sales Obat Teman-teman Sales Obat Obatan Warung Kayak Gitu Nah Kita Di Rayu-rayu Dipaksa Suruh Beli Berapa Berapa Emplek Gitu Ya Nah Nanti Katanya Dapat Hadiah Apa Namanya Sokes Atau Apa Gitu Nanti Kita Beli Banyak Gitu Kan Seharga 2 Alasan Dia Dia Mau Pasang Baleho Di Depan Spanduk Atau Layar Kan Nanti Kita Dikasih Apa Namanya Itu Sokes Hadiahnya Kalau Kita Belanja Nah Itu Banyak Nipu Teman-teman Sudah Banyak Warung Disini Hati-hati Teman-teman Kalau Ada Sales Yang Seperti Itu Yang Nawarkan Obat Obatan Itu Mending Obat Obatan Kayak Obat Warung Itu Obatan Kayak Obat Apotik Yang Sangat Jarang Laku Teman-teman Nah Itu Teman-teman Yang Pembahasan Kita Masalah Mengenai Sales Sales Yang Map Map Ngomong Saka Nipu Nipu Sebenarnya Banyak Modus Modus Lain Masalah Di Krokoan Juga Banyak Nanti Kita Bahas Di Lain Waktu Nah Permasalahan Lagi Yang Kelima Yaitu Masalah Harga Intinya Di Harga Nah Itu Salah Satu Kunci Toko Sembako Ini Teman-teman Seperti Yang Saya Jelaskan Di Video Saya Yang Kemarin Itu Juga Masalah Mengenai Harga Kita Diharapkan Pandai Pandai Menentukan Harga Teman-teman Menentukan Harga Dan Pengadaan Barang Teman-teman Itu Teman-teman Pengadaan Barang Masalah Harga Teman-teman Itu Teman-teman Sebenarnya Sudah Saya Bahas Ke Video Saya Sebelumnya Juga Coba Teman-teman Lihat Inti Dari Toko Ata Warung Sembaku Kita Ini Teman-teman Di Harga Teman-teman Kita Harus Punya Prinsip Juga Teman-teman Sudah Banyak Dan Saya Sudah Membuktikannya Teman-teman Biar Kita Dapat Untung Tipis Asal Pembelinya Rame Asal Asal Omset Kita Besar Itu Saja Sebenarnya Intinya Teman-teman Seperti yang Nomor Tiga Tadi Teman-teman Walaupun Kompetitor Banyak Kalau Kita Menang Di Harga Mudah Kita Bertahan Teman-teman Tapi Jangan Rugi Juga Teman-teman Gitu Loh Itu Sudah Sudah Saya Bahas Dilengkap Benar Di Video Sebelumnya Silahkan Teman-teman Cari Intinya Teman-teman Kalau Pengalaman Dari Saya Teman-teman Di Harga Itu Teman-teman Teman-teman Harus Bedakan Mana Barang Yang Fast Moving Dan Slow Moving Nah Banyak Sahabat Sembako Juga Kita Di Luar Sana Barang Yang Slow Moving Itu Dia Sangat Banyak Berapa Persen Menentukan Keuntungan Itulah Bedanya Sama Saya Kalau Saya Tidak Seperti Teman-teman Memang Barang Slow Moving Istilahnya Barang Lambat Keluarnya Sama Barang Yang Cepat Keluar Ini Teman-teman Lanjut Lagi Itu Kita Juga Harus Bisa Bedain Maksudnya Bukan Gini Teman-teman Barang Mentang-mentang Dia Barang Slow Moving Nah Mantap Keuntungan Yang Tinggi Jangan Seperti Itu Teman-teman Kalau Prinsip Saya Bener Barang Slow Moving Itu Kita Juga Harus Bedain Keuntungannya Agak Lumayan Sedikit Agak Lumayan Sedikit Tapi Jangan Kemahalan Teman-teman Gitu Karena Barang Slow Moving Itu Walaupun Lambat Keluarnya Teman-teman Tapi Kalau Kita Laris Dagangan Kita Laris Setiap Hari Kan Kita Juga Ketutup Sama Barang-barang Yang Fast Moving Yang Lakunya Setiap Hari Nah Itu Teman-teman Kuncinya Gitu loh Kalau Kita Menentukan Barang Yang Lama Lakunya Harganya Tinggi Efeknya Orang Tahu Di Warung Atau Toko Kita Harganya Mahal Barang Umpama Kayak Bedak Harganya Mahal Disini Gitu Kayak Kosmetik Harganya Mahal Standar Harganya Gak Usah Banyak Ambil Keuntungan Yang Penting Yang Barang Setiap Hari Laku Kayak Minyak Sembako Itu Setiap Hari Laris Kita Intinya Kan Ketutup Subsidi Disilang Seperti itu Teman-teman Nah Efeknya Toko Kita Like Comment And Share Walaikum Assalam Wra.